SMP 50 Batung Buat pahala bisa Nah pemirsa saya ada di SMP 50 Kota Bandung ya Ini lagi renovasi sekarang lagi ada cara P5 nih Kita liput aja ya Mulai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP 50 Kota Bandung Yang terhormat Bapak, Ibu, Orang Tua, Wali Siswa SMP 50 Bandung Dan seluruh siswa siswi peserta didik SMP negeri 50 Kota Bandung yang berbahagia Di bawah hari yang dinantikan akan kita saksikan bersama gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema Bineka Tunggal Ika, Jejak Kebinekaan, meningkatkan kreatifitas dalam keberagaman budaya Indonesia Tegungkanlah untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum Wr. Wb 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Oh ini sebelahnya? Kalau itu nasi campur Yang ini teh? Itu ayam berdutu Ayam berdutu Oh ini ya? Ya kalau itu oleh-oleh khas Bali Oh ini minumannya apa teh? Minumannya Establing Oh iya Kayaknya enak nih teh ya? Ya mau dicoba boleh Enggak makasih teh, ntar dulu Teteh udah lama masak sendiri ini teh? Dibantuin Oh dibantuin, tapi asli Bali? Enggak Oh enggak Setelah kelas berapa teh? Pas 8 Pas 8 Ya sama siapa? Saya Gaisya Citra Megang Ya makasih teh ya Nah ini tempat masakan khas Sumatera Selatan ya teh ya? Bener ya? Ini teh teh masak sendiri? Oh enggak Oh enggak, kira-kira masak sendiri Enggak ya Bisa dijelasin teh, ini apa aja teh? Ini teh Ini ada teh Ini apa teh? Tec one Tec one ya Ini cara buatnya gimana teh? Ini apa teh? Tec Ini kuahnya kuah biasa ya? Ya kuah biasa Oh ini di Pempe Oh pempe ya Kayak enak ya teh ya Nah ini di depannya ada rumah khas ya? Ya rumah adat Sumatera Selatan ya? Rumah limas Teteh kelas berapa teh teh? 8 M Teteh sama siapa? Azalia Azalia Kalau teteh sebelahnya? Gea Siap Terima kasih banyak teh ya Semoga sukses secaranya Makasih Nah ini di depan saya ada khas Papua ya? Iya Papua ya Iya ini dari Papua Disini ada salah satu makanan khas dari Papua yang lumayan terkenal ya Sama kita ambil minumannya itu es kelapa Es kelapa Ini teh ya? Iya Ini es kelapa ya? As Papua ya? Segar ya? Keliatannya segar banget ini Ini ada apa nih? Ada jeruk nipis ya? Eh jeruk apa nih? Melon? Lemon ya? Lemon ya? Lemon Nah ini apa nih? Kayaknya enak banget nih Ini kuah pempedanya biar enak Udah pernah nyobain? Belum Yang masaknya siapa yang masaknya? Orang tua Orang tua Asli Papua berarti? Guru-guru ya Oh enggak Badung Badung asli Asli Papua Ini asli mana? Bandung Asli Bandung semua Kelas delapan juga ya? Iya Kelas delapan berarti kelas dua ya? Iya Bentar lagi lulus setahun lagi ya Kelas tiga naik ke kelas ya Nah ini apa teh? Ini rumah adat tradisional Oh ini rumah adat tradisionalnya namanya apa nih ya? Honai Rumah Honai ya? Iya rumah Honai itu ada tiga jenis Ada rumah Ebay Rumah Honai Sama ada rumah Honai yang buat hewan Oh pinter Teteh sama siapa? Lovina Kalau sebelahnya? Syaira Aku Munga Oh iya siap Terima kasih banyak Semoga acaranya sukses ya Lancar ya Nah di depan saya ini ada masakan khas provinsi Jawa Timur Di depan saya sudah ada tiga bidadari nih Bidadari-bidadari siapa teh namanya teh? Aku Yunga Aku Rafa Aku Natasha Nah ini kayaknya jago-jago masak nih Pertiga ini nih Udah jago kita langsung review aja masakannya ya Iya boleh Oke ini Di Jawa Timur ini ada talang kabun Satu makanan tradisionalnya Ini yang sama ini ya? Iya itu sama talang kabun Ini apa kok gak ada airnya nih? Iya airnya Airnya kemana nih? Mainan Ini ada mainan tradisional Ini mainannya apa ini namanya? Di sini ada coklat Ada karet Ini karen mie ini karet ini Ini ada kelereng gak? Iya itu kelereng Terus jatuh maaf Terus Terus Di sini ada rumah Ini rumah apa ini? Rumah adatnya yaitu rumah joggo ya Coba kita lihat dulu ya Ini yang bikin tete bukan? Iya sekelas Oh gitu Oh gitu Yang masak sendiri juga? Iya sama orang tua Wah Akhirnya udah bisa masak sendiri Tapi ntar ke depannya bisa masak sendiri ya Iya Nah Apalagi ini? Ciri khasnya nih Jawa Timur nih Ini tekotak ciri khas Jawa Timur bukan? Bukan Oh bukan Bukan ya? Oke Oh ini paling ya? Iya Ini pepertenya wayang ya Wayang apa ini namanya? Ayo wayang apa? Tau Masang atau kulit? Wayang kulit Wayang kulit Bener siap Oke Tete terima kasih semoga caranya lancar ya Terima kasih Sehol dulu dong Sehol Ya Nah ini di depan saya ada dari mana? Dari Sumatra Utara Ini apa ini masakannya Teh? Ada mie gomak sama bika amon Ini apa Teh? Mie gomak Ini bika amon Iya Ini sama juga ya Nah ini apa ini Teh? Rumah adat Karo Rumah adatnya ya Dari Sumatra Mana Sumatra Utara Ini Teteh masak sendiri? Iya masak sendiri Wah Mantap nih Selamat pandemi ibu juga Oi jagoan Jagoan Ini apa ini? Ini kayaknya pedas Teh ya? Ya Soalnya emang hasil dari sana pedas Ini fungsi kita Iya Teteh sama siapa? Nama Putri Nama Putri Putri kelas berapa? 8 C 8 C Bentar lagi naik kelas ya Oke semoga sukses Teh ya Terima kasih Nah di depan saya dari Provinsi Aceh nih Saya mau review masakannya Ada depan saya Nah ini Teteh-tetehnya Yang sudah masak masakan dari Aceh Teh ya Teteh sama siapa Teteh? Bisa Kalau sebelahnya Nah Teteh Bisa dijelasin Teh ini apa Teh? Ini martabak Oh ini martabak? Ini keju Ini enaknya kayak Surabi ya Ini tertarik dari Aceh Ini kopi Aceh ya? Iya kalau ingin ga yuk Ini bubuk kopi Aceh Apa? Di sini ada bubuk kopi Aceh nya juga Ini rumahnya namanya apa Teh? Ini rumah miniatur dari Aceh Oh dari Aceh? Ini ada alat musik tradisional juga ya ini? Iya, Raffai Oh iya Ini congkak Oh berarti banyak ya selain kulinernya ada ini juga ya Iya Ini terus Ini apa ini? Senjata tradisional Aceh rencong Wah mantap Teh Siap Teh terima kasih ya Teh Semoga lancar acaranya Semoga cepet-cepet dapat jodoh Nah pemirsa di depan saya ada dari Provinsi Sulawesi Tenggara Nah di depan saya ada tete-tete cantik nih Tolong kenalin diri dong Perkenalkan nama saya Pelisa Nama saya Tania Teh bisa dijelasin gak? Ini apa di depan nih kulinernya dari Sulawesi Tenggara nih? Ini kue khas dari Sulawesi Tenggara Namanya pesaung elat terbuat dari labu Kalau ini sebelahnya tete? Sama Oh sama ya cuma pada bentuk ya Iya Ini mah kecil ini besar ya Nah ini apa tete? Ini permainan tradisional Namanya apa ini? Congklak Congklak Bisa maininya gak? Bisa Bisa Wah jago ya ke perempuan ya Apalagi ya Teh ini khas dari Sulawesi Tenggara Rumah adatnya Ah ini di depan saya ada rumah adat nih pemirsa nih Ini namanya apa Teh rumah adat? Rumah adat Mekong gak? Oh iya Tete ini buat sendiri Iya Buat sendiri wah hebat nih Jagoan Nah sebelahnya ada ibunya nih Oh wali kelasnya ibu Wali kelasnya Ibu sama siapa pun Teh? Bu Eja Bu Eja Bu Eja ini anak-anaknya udah berbakat ya Udah bisa bikin sendiri nih Iya Iya Cuma cuci pak? Kebutuhan ntar dulu aja bu Mau keliling dulu Mau keliling dulu Iya Jadi kalo di Sulawesi Tenggara itu ini aja khasnya ya? Ada juga sate gogo spokea Oh ini ada ya? Ikan parende sama kabuto Oh iya Hebat Tete kelas berapa? Kelas 7 Oh kelas 7 Kebanyakan yang disini kelas 8 ya Berarti Tete kelas 1 ya Kelas 7 ya Iya Gak apa-apa sih ngelancar Teh sekolahnya Jangan ngebanda sama ibu tuh Hehehe Harus baik ya sekolahnya Harus berprestasi Hehehe Nah Tete terimakasih Tete ya Ini udah mau direview nih Sama ibunya juga Terimakasih Semoga sukses lancar acaranya Iya semoga anak-anaknya baik Kedada yang ini Oke Nah ini di depan saya Ada dari mana Teh ini Teh? Dari Jogjakarta Dari Jogjakarta ya? Iya Ini sama Teteh siapa? Desi Apriliani Kalau sebelahnya? Saya Levy Febiaulia Kelas berapa Teteh? Kelas 8 Oh kelas 8 Berarti mau lulus bantar lagi setahun lagi ya? Teteh boleh dijelasin gak ini masakannya Apa makanannya kulinernya? Ini namanya gudeg Ini gudeg ya? Ini kayak ayam ya Ini ayam bukan? Iya ayam Oh ayam ya Ini kambang, kaku Ini ada Makanya kayak kerecek ya? Iya Nah ini sebelahnya apa Teh? Ini makanan Makanan keringan kayaknya Berbahan Bisa Ini getuk Ini wingkok Ini dia jual nih? Enggak Oh enggak buat pajangan aja Boleh Oh nyoba boleh Kayaknya enak Iya boleh Moleh Boleh 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 Hoowani Boleh Boleh Bapak Nah Pemirsa Punten pakai tangan kiri ya maaf ya Ya Maaf Nah Pemirsanya dikasih nih Dikasih apa nih, namanya sosis Solo saya coba dulu ya pemirsa ya ini coba, saya coba dulu enak pemirsa nih rasanya ini buatan sendiri ternyata beli pemirsa kira-kira udah masakin diri nih tapi gak apa-apa lah, ini enak banget ya terima kasih Toto ya ini ada apa Toto? ini ada rumah adat rumah adat ini ada permainan-permainan ya ada egrang juga di belakang egrang? ya itu egrang oh itu ya di plastik ya eh bukan dimana? itu yang biru oh yang biru, oh iya egrang siap Tete ya, terima kasih udah ini nih, udah mau direview masakannya nih jangan lupa tak tonton ya oke, terima kasih nah ini depan saya dari Minang kayaknya nih, kita tanya langsung aja ke Sulawesi Selatan ya? oh maaf, Sulawesi Selatan kita tanya aja langsung ke Tete siapa nih? eh, Anissa Tete Anissa sebelahnya Tete siapa? Sipa Sipa Sipa, ya oke ini dari mana Tete? dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan bisa dijelasin Tete, ini apa aja yang di depan ini? oh ini ada Sotomakasar oh ini Sotomakasar ini? ini ininya ya apa? ini ketepatnya ketepatnya ya terus ini bubur sum-sum ini apa ini? bubur sum-sum bubur sum-sum ini pisang hijau pisang hijau pisang hijau oh iya ini ininya ya apa? miniaturnya ya? itu permainan tradisionalnya permainan apa itu? permainan apa? permainan apa? gerang batok dari Sulawesi dan ini rumah adatnya sama itu komik ini ya? oh ini ya? oh ini ada komiknya juga ya? ada, ada wah keren nih komiknya nih ini komiknya ini ininya bu ya? oleh-olehnya ya? sudah mata ya? supernir supernir ya? ini yang masak siapa bu? mama korlas mama korlas anak anak nah ibu maaf dari ibu sebagai wali kelas? bukan oh bukan? dari orang kemuridnya masih muda ternyata masih muda oh dari sebelum itu oke ini ternyata di depannya ada orang tua muridnya kira ini wali kelas wali kelas lagi itu oh lagi itu ya? oke siap ntar apa? saya udah review bu ya ini makasih jadi di depan saya ada dari Sulawesi Utara ya kita langsung aja kenalan sama orangnya nih menang pagi menang pagi saya Lesana dari kelas 7C saya C dan V dari kelas 7C dan disini ada makanan khas tradisional Manado ini dari makanan dari mana Te? dari Manado Sulawesi Utara Sulawesi Utara Tete ini namanya apa Tete? bisa dijelasin ini? ini ikan ikan ya? ini matelor ya? ini telor apa ini? telor ayam telor ayam kalau ini Te apa? ayam kaluan itu ayam kaluan ayam 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 ya? nah kalau ini pemaya woku ini? oh iya nah ini di depan ini? oh iya buburnya disitu ini? nah kalau ini bubur manado oh ini ternyata bubur manado seperti ini ya enak kayaknya Tete yang bikin sendiri iya oh Tete yang bikin sendiri nah Tete ini apa ini Tete? kalau ini rumah adat kelas manado yaitu wale wangko oh ini rumah adatnya ya? iya tengg Tete terima kasih ya udah direview nih dari Sulawesi Utara kelas berapa Tete? kelas 7C kelas 7C iya siap sih lancar usahanya Tete ya iya usaha sekolahnya makin lancar juga semakin ini iya nah pemirsa di depan saya ini sudah ada khas dari Bangka Belitung kita langsung kenalan Nadia ya sama si Tete yang cantik ini nih hai super adek kami dari kelas 7E kelopok kuliner saya mengenalkan pemakan khas kampung kita Bangka Belitung yang pertama ada mie ayam Bangka ada bedanya mie ayam Bangka ada togenya dan bengkuangnya lalu ada es campur kacang merah Bangka dan martabak Bangka ini rumah adat bangka ini berat ini berat adat bangka ini bentuknya seperti ini ini apa yang dikumpulin ini ada kuah buat mie ayamnya oh ini kuahnya ini ya ini buat mie ayam nah di belakang ada apa aja Tete ada tarian khas ada tarian khas Bangka baju adat Bangka ini rumah adat Bangka makanan Bangka sama mainan tradisional Bangka siap Tete terima kasih banyak Tete ini udah di review nih dari Bangka Belitung nih semoga lancar nih acaranya ya Tete ya amin makasih oke terima kasih banyak ya makasih nah pemirsa di depan saya ini ada dari kepulauan Maluku ya kita langsung kenalan aja sama Tete-tete ini dan si A yang paling ganteng ini nih oke A sama siapa Tete sama siapa nama saya Iki dan saya Dindi saya Eva saya sekat oke siapa ini yang mau ngejelasin ini siapa nih siapa yang mau jelasin oke siap nah ini apa ini A disini tak ada ikan kuah ikan kuah kuning dari ikan sirip kuning kalau ini ini terbuatnya dari sagu siapa yang masaknya ini kita apa-apa nih pemirsa kelas berapa kelas berapa kelas 7 tuh kelas 7 udah bisa masak ya jadi ntar gedenya mau masuk ke apa Enheim kayaknya setempat perhotelan atau apa nih ini bisa jelasin apa ini ini rumah adat Maluku rumah rumah baik ada lagi ada lagi gak ini senjata oh ini ya ini apa main apanya nih senjata parang sawaluku oke nah makasih A ya ini udah dijelasin nih semoga lancar usahanya eh usahanya semoga lancar acaranya nah ini pemirsa di depan saya ada dari kuliner Kalimantan Barat ya nih langsung aja kita tanya aja nih kulinernya seperti apa aja ya oke ini di depan saya ada tetes siapa nih ilmi oke sebelahnya kalista kalista oke bisa dijelasin nih apa aja nih yang ada di depan kalian nih bisa mau dari mana dulu ini dari main aja bebas mau dari sana dulu boleh dari pojok dulu disini disini ada kue bingke bingke itu terbuat dari bahan apa itu dari dari telur santan tepung beras terus dibakar dibakar oke ini yang di depannya sama ini ya ini udah jadinya ya udah jadi ini ya kalau ini ini es bongko kayak es campur ya ya mirip eh banyak banyak santannya nih ini gak boleh banyak kolesterol oke ini di depannya apa lagi ini ada ada coipan coipan kayak mp-mp ya bukan ya bukan beda kayak pangsit gitu kayak dimsam oh kayak dimsam ini ini ada perisai khas dari kalimantan barat oke oh ini ada bukunya apa ini ya kayak budaya-budaya dari kalimantan barat belacak jejak telinga panjang wah keren nih bagus nih coba lihat boleh dalamnya boleh oh ini ya suku-suku ininya ya ini ya betul nah ini apa teteh ini ini topi ini miniatur miniatur rumahnya ya ini ya ini rumah panjang oh lihat disini ada topi dari kayu ini aja coba di itu aja tuh kan nama cantik oke ini rumah ininya ya rumah panjang dari kalimantan barat ya siap udah ya mungkin ya gak ada lagi ya ya udah bukan oke terima kasih teteh-teteh yang cantik ini ya oke semoga lancar acaranya amin makasih saya hallo dulu ya oke ini teteh siapa aku jahira aku jesis kak oke disini mau ngapain disini ini aku mau tampil lari ya dari kalimantan amin sekolah disini ya iya sekolah disini oh sekolah disini kelas berapa teteh aku kelas 7 deh kebetulan kalau tetehnya sama oh sama sekelas ya ini sekelas semua ini ya oke semoga lancar ya ini seahnya nih mau masuk juga kesini kesini ini suasananya rame banget ya di depannya ada premen pensiun cuma saya belum ya dong belum kesana nih saya mau kesana dulu ya ya oke ya terima kasih ya ya semoga lancar amin wah banyak kan nih anak buahnya nih nah di depan saya ini ada dari mana teteh? dari stand 7 gen setenggara barat Tenggara barat ya oke ini teteh siapa? ini sama Ibnati teteh siapa? kalau teteh sebelahnya lagi kita tonton youtube-nya ya oke di depan saya ada dari mana ini? Gurun Talo Gurun Talo wah seanyak ganteng nih terima kasih banyak kan di belakangnya nih teman-temannya nih ah jelasin ah apa aja ah ini makanan khas dari Gurun Talo ini ada esnya namanya es baremban kalau ini ah ini dari kacang merah sama gula merah gula merahnya ah kalau ini kue lalampak lalampak ya kayak apa lemper gitu oh kayak lemper tapi isinya ikan tongkol oh ini ada ayam iloni ini ayam iloni ini ah pedas gak ah? enggak enggak si ayam masak ini iya dibantu juga oh siap ini apa ah di depan ah? ada miniatur rumah adat dari Gurun Talo miniatur rumahnya ya Dula Hoppa ya ah? iya namanya Dula Hoppa oke ah ini kelas berapa sih ah? 7 oh kelas 7? iya bagur tes sakolana bagur alam muli kodu bagur ah? iya siapa Nuhun ah? tas di Dupi ah? sukses ah? amin oke nah di sebelahnya ada dari Rio kita langsung review aja nih tetanya lagi pada sibuk nih oke kita langsung tanya-tanya aja tanda ya sama tetes siapa? Aulia Aulia di sebelahnya? meika maharika maharika oke bisa dijelasin gak apa aja nih yang ada di depan kalian nih? hari yang pertama ada roti jalan nah jadi roti jalan tuh kayak bahan-bahan yang terbuat dari tepung, packing soda, gula, dan lain semacamnya nah ini tuh salah satu makanan khas niyau juga kalau ini Tia sama ya? sama sama ya ini minumnya apa Tia ini Tia? ini laksamana mengamuk eh laksamana mengamuk oke oh ini rumahnya ini ya Tia? ini rumahnya ini ya Tia? boleh boleh ini rumah adat selasok jatuh kembar jadi ini tuh rumah adat khas niyau juga jadi tuh disebut selasok kembar tuh karena ada dua yang mirip yaitu seperti kembar dan jatuh ada di bawah ada lagi Tia? gak ada? oh ini di depan kelewatnya apa Tia ini Tia? permainan permainan apa namanya ini Tia? naga naga lalata lalata itu biasanya kalau di kita disebutnya congkok permainan apa ya? biasa aja ya dimainin ya kayak 77 terus gini ini juga ini juga merupakan mainan ciri khas riau oke Tete terima kasih udah mau di review ini dari riau ya semoga lancar acaranya sukses selalu buat sekolahnya ya amin Nah, di depan saya ada Provinsi Lampung Kita langsung kenalan sama cewek-cewek cantik ini Oke, saya lo Oke, pemirsa, kita langsung Datangin langsung stand-nya ya Oke Sama kata siapa ini? Disini aku sama Anggi ya Disini aku mau ngejelasin Bukan-bukanan khas aku Di Lampung ada Lempok Ini apa namanya? Disini kerempuk Lempalang Lempang Terus disini ada kerupuk Ada keripik pisang coklat Disini ada ikan asin Disini ada Lempok Ada terasi as Lampung juga Terus ikan asin itu enaknya pakai nasi Pakai nasi ya? Asinya ada nasinya? Disini ada Sekalian makan, makan Disini ada kopi Lampung Ini apa ini? Ada kopi Lampung Kopi Dan enak banget pokoknya Matepangan Oke terima kasih Teteh Oh ini satu lagi maaf lewat Apa ini? Disini ada rumah adat Iya Luosusat namanya Terus disini ada komik Komik buatan tentang Lampung Oke bagus ya Ini busapa ngegambar? Ada Oh ini jago gambar ini? Siapa namanya? Namanya siapa? Kiranti Namanya Kiranti Siap Langsung aja kenalan sama cewek cantik di depan saya nih Oke langsung aja Kalau semuanya kekenalkan Nama aku Sadie Nama aku Felisa Kita ada di kelas 7 kak Itu di belakang siapa banyak tuh? Lalu disini aku Jeno Aku Jeno Nama aku De Parang Nama aku Pahri Nama aku Ajraka Oke Teteh jelasin apa aja nih Jadi disini ada 3 macam makanan Ini ada sambal teri Wah ini sambalnya enak banget nih Iya pedas Keren nih Pedas gak ini? Pedas Ini cocoknya pakai nasi anget Pedasan mana sama kehidupan? Oh ini apa ini? Ini jagung bosek Jagung? Bosek Bosek Terbuat dari jagung berarti ya? Iya Jadi ada jagung manis Kacang tanah Sama Apa sih? Walau Keren Ini Teteh ini Ini mukanya mirip siapa ya ini ya? Mirip dia kalian Ini mirip siapa ini? Mirip si A nya gak? Mirip ya Enggak ya? Mukanya mirip Oke jelasin Teteh ini apa Teteh ini? Ini apa Teteh ini? Nol Itu itu Mas Sasando Sasando Ini apa ini? Bagus ini? Ini rumah adat Rumah adatnya ya? Baru Niang Baru Niang Oh Baru Niang Oke Teteh semoga lancar Iya Acaranya ya Iya makasih Seho du Seho Dadah Hari ini Hari ini anak-anak berpakaian daerah Sesuai dengan daerahnya masing-masing Perkelas Kemudian juga dibantu oleh orang tuanya untuk mempersiapkan Maket-maketnya dari provinsi masing-masing Kemudian juga makanan daerahnya Kemudian stunnya juga sudah disetting, sudah didekor sesuai dengan ciri khas dari daerah masing-masing yang sudah ditentukan di kelas mereka Terima kasih